Pagi hari ini saya mau menyampaikan tema korban penyembahan, bukan persembahan, penyembahan versus anti-Kristus. Tapi sebelumnya, sebelum saya sampaikan itu, ada sebuah ayat. Tadi pagi, ketika saya baca ayat ini, saya merasakan kerinduan Tuhan buat gerejanya. Di dalam keluaran 25 ayat yang ke-8, tadi saya gak sempat merenungkan, gak sempat mempelajari, karena tadi saya berdoa selesai jam 6, jam pagi-pagi ini kita harus di sini. Keluaran 25 ayat yang ke-8 berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Mereka, umat Israel, harus membuat tempat kudus bagiku. Apa tujuannya? Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba saya di jalan sampai di situ, saya bisa rasakan kerinduannya Tuhan yang sangat dalam. Untuk berada di tengah-tengah umatnya. Tapi hari-hari ini, umatnya karena kondisi tidak bisa berkumpul. Tapi ini hati Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Saudara kalau sudah baca kitab wahyu, surga itu penuh dengan penyembahan. Surga itu penuh dengan pujian. Tua-tua tersungkur, menaruh mahkotanya. Malaikat-malaikat, serafim berseru kudus-kudus-kudus. Dan kalau saya memberikan penyembahan, sekedar kelaku. Tidak menarik perhatian. Saudara yang membuat saya sedih itu seringkali saya didoakan. Selalu bertahun-tahun. Dan itu tidak pernah. Saya berusaha sih. Lalu dia bilang begini, Tuhan itu menantikanmu. Tuhan itu menunggumu. Saya percaya Tuhan menunggu setiap saudara dimanapun saudara berada. Kerinduan hatinya yang terdalam adalah tinggal di tengah-tengah umat. Saudara kalau di pasal 25-40 dikatakan begini. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Ada sebuah persiapan yang sangat rumit dan tidak mudah. Harus tepat. Hanya demi dia ada di tengah-tengah umat. Saudara kita adalah imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang kudus. Yesus mati. Probek. Dari atas ke bawah. Tira itu. Dan setelah menunggu ribuan tahun. Dengan kebangkitan Yesus. Rohnya tinggal dalam hidup kita. Dan sekali lagi. Tuhan ingin ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan ingin berjalan di tengah-tengah umatnya. Tapi itu tidak bisa. Tanpa adanya penyembahan. Bukan Tuhan gila di sembah. Dan itu sudah kodrat. Setiap orang yang ketemu Tuhan. Pasti tersungkur. Dan kalau kita tidak menjadi umat. Menjadi pribadi. Yang menyembah. Tersungkur. Tidak bisa. Kita bisa. Dan seberapa banyak sejujurnya. Hari-hari ini yang berbahagia. Karena semuanya di rumah saja. Saya merasakan juga ada sedikit. Asik. Ini. Di satu sisi ini. Pengakuan dosa. Di tengah orang-orang semua. Sibuk melayani. Saya tidak ingin baca Alkitab sebenarnya. Tapi karena sudah terlatih. Tetap baca. Saya tidak ingin deklarasi. Saya pasanglah suara saya sendiri. Saya memainkan game. Saya tidak suka game. Saya menonton TV. Saya malu. Sama yang sedang melayani Tuhan. Terpaksalah mengikuti. Mendengarkan. Orang-orang yang mengalami. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu seberapa yang mengalami seperti saya. Saya berharap tidak ada. Tapi di tengah saya berpikir Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ini luar biasa. John Gillette, Mary Eter, Smith Wigglesworth, Great Awakening pertama, kedua. Masa saya ini sudah menunggu lawatan sekian lama. Masa sih cuma begini. Saya tidak percaya saudara. Kalau yang namanya grand finale. Yang namanya revival. Yang katanya terbesar. Seperti ini. Saya tidak percaya. Saya akan sangat kecewa. Tapi ada satu. Yang saya bersyukur. Saya dengar begini. Ini berkaitan dengan pemulihan. Yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri saya. Dikatakan dari pasca. Sampai pencurahan roh kudus. Dengarkan baik-baik saudara. Saudara yang mengalami seperti saya. Tuhan. Akan memulihkan. Pondok daud. Dalam hidup. Tuhan akan memulihkan pondok daud. Dalam hidup. Oke. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Korban penyembahan. Versus antikristus. Antikristus. Apa kaitannya korban penyembahan dengan antikristus? Mungkin yang saya bagikan ini hal yang saudara sudah tahu secara umum. Tapi seringkali kita kehilangan esensi inti yang terdalam saudara. Karena tidak pernah ada yang namanya korban penyembahan tanpa hati yang sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Tidak ada korban penyembahan kalau tidak ada cinta yang membara dan perjumpaan dengan Tuhan. Never. Engkau bisa bernyanyi sangat bagus. Engkau bisa menari sangat bagus. Engkau bisa berhutbah sangat bagus dan diurap. Tapi itu tidak menarik hati Tuhan. Tapi saat engkau adalah seorang yang memberikan korban penyembahan. Dia akan berpahli. Dan kita akan belajar tiga contoh dari perjanjian lama. Tiga contoh dari perjanjian baru. Apa yang antikrist inginkan. Dan bagaimana kondisi kita hari-hari ini. Saudara penyembahan itu harganya tidak pernah murah. Tidak pernah murah saudara. Mari slide berikutnya. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Selalu harus ada korban yang dinaikkan. Puncaknya Bapak mengorbankan anaknya yang tunggal. Buat kita. Dan Yesus sampai hari ini tetap berdoa menjadi pensyafaat buat kita. Menaikkan korban demi korban. Ini Tuhan darahku. Ini Bapak darahku. Dimulai dengan kejadian empat lain-empat saudara. Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan. Mengindahkan Habel dan korban persembahan. Saya yakin beberapa sudah pernah dengar Pak Petrus Agung menghutbakan dengan sangat baik. Bagaimana zaman itu orang tidak makan daging saudara. Hanya makan buah-buahan. Artinya kalau dia memelihara domba. Itu hanya untuk dipersembahkan. Sesuatu yang dia khususkan. Sesuatu yang dia pelihara dari kecil. Sesuatu yang dia cintai. Saya tidak pernah menyara domba. Tapi saya mau kasih ilustrasi begini. Ayah saya ini punya seekor anjing. Bukan seorang anjing. Namanya Blackie. Anjing packing. Beliau rawat dari kecil. Dari kecil. Dikasih makan. Dimandiin. Setelah itu pulang pasti. Yang dicari Blackie. Bukan Lucky. Blackie. Menyedihkan sekali nasibnya. Si Lucky itu ya. Yang dicari Blackie. Sampai sangat terat hubungannya. Lebih dari hubungannya dengan kami semua. Anak-anak. Sudah tahu. Sudah sekian tahun bersama Blackie. Satu hari. Nasib malang menimpa Blackie. Blackie diracun orang. Saya melihat ayah saya nangis. Betul-betul nangis. Saya belum pernah melihat beliau nangis seperti itu. Saya menemani penguburannya. Aduh Blackie. Kenapa mati? Ini baru Blackie. Dan Habel memelihara domba itu. Mungkin satu tahun. Dan dia persembahkan yang terbaik. Domba itu lucu. Dia persembahkan. Dan Tuhan berpaling kepada penyembahan. Sudah tahu harganya? Habel yang artinya nafas. Harus kehilangan nafas. Karena korbannya diindahkan Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan mencari. Bukan sudah harus mati. Bukan. Korban penyembahan yang seperti ini. Kapan terakhir? Ketika saudara bernyanyi, Saudara bernyanyi dari hati. Ketika saudara nari, Saudara narik dari hati. Itu harus selalu naik dan naik. Mungkin bahasa Indonesia keren. Ever increasing. Worship. Karena kalau enggak kita akan. Karena sekali lagi kita ini manusia yang gampang biasa. Pertama kita semua pasti semangat. Tunggu aja. Satu dua bulan. Kita akan turun. 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 Makanya hari ini setiap hari saya bilang, Tuhan pokoknya kau boleh pukul. Bolehlah apapun. Saya enggak mau balik lagi. Tapi saya tahu saya enggak bisa. Saya enggak mampu. Saya sudah coba. Pertahun-tahun. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mencari. Korban penyembahan yang seperti ini. Yang karena darah Yesus. Itu menarik Tuhan. Kalau enggak. Karena gini. Sesuatu yang kita sembah itu pasti dari Tuhan. Kalau dia Tuhan, maka dia harus disembah. Nanti kita akan belajar ya. Iblis itu mau semua penyembahan buat dia. Dan satu hari, Antikris akan duduk di bait suci. Menghentikan semua penyembahan. Ini pertempuran. Ada begitu banyak hal yang bisa merebut hati kita. Menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kita. Habel memelihara domba itu. Hanya khusus. Sudah ini sedikit, sedikit. Saya sedang, Tuhan sedang bawa pemulihan. Saya ini punya kebiasaan. Sebenarnya itu salah satu panggilan. Pokoknya jam berapapun Tuhan. Engkau bangunkan saya. Saya akan bangun dan saya akan berdoa. Meneman itu. Itu panggilan saya. Tapi sudah lama, saya siap bangun. Saya cuma duduk, nyender. Kihara apa-apa dan hilang. Sudah bertahun-tahun. Tapi saya punya keajaiban. Saya bilang begini. Aneh ya, kamu barusan ngorok. Saya cuma bergumam, kamu bangun. Sudah terlatih secara tubuh sebenarnya. Tuhan sudah berikan DNA. Tapi hari-hari ini saya belajar. Cuci muka, saya turun. Saya ambil gitar saya. Saya nyanyi. Saya bilang harus segenap hati. Karena kalau tidak segenap hati, dia tidak hadir. Ayatnya bilang, kamu akan bertemu aku kalau kamu mencari aku dengan segenap hati. Engkau kalau kau nari segenap hati, engkau akan ketemu Tuhan. Kalau engkau nyanyi segenap hati, dimanapun kau berada, engkau akan ketemu Tuhan. Tapi hari-hari ini, kalau kita berseru sama Tuhan. Jujur sama Tuhan. Taruh lagi. Mungkin hatimu lebih baik dari hati saya. Saya cuma koran. Mungkin hatimu masih berdenyut sedikit. Pagi hari ini, ayo berurusan dengan Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita bernyanyi. Beriku hati, seperti wanita yang mengurapi kaki Tuhan. Jujur saja, terbuka saja sama Tuhan. Saya ingat malam hari itu. Ini pasca yang paling ajaib buat saya. Pasca 2020. Di mana pun kau berada, untuk menyembahmu. Mari Tuhan. Beriku hati. Kau tahu kau layak. untuk mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus. Kembalikan penyembahan kepada kami. Hati yang menyembahmu. Hati yang mencintaimu lebih dari apapun. Hati yang haus dan menginginkan engkau lebih dari apapun. Bukankah engkau berjanji memulihkan pondok daun. Mulai dari setiap hidup kami pagi hari. Beri kasih telah seperti wanita yang datang mengulapimu. Untuk menyembahmu. Oh, oh. Give me a heart to bless your name and to love you just the same as a woman who came to anoint you Tuhan pagi hari ini sentuh lagi setiap kali dimanapun umatmu berada mungkin sudah banyak yang seperti ambamu sudah tidak ada rasa mungkin kecewa dengan engkau mungkin marah dengan engkau mungkin mereka rindu tapi tidak mampu tapi engkau mencari penyembah-penyembah yang sejati sembuhkan kami kembalikan kami menjadi milikmu kembalikan kami menjadi orang-orang yang terpesona dengan engkau yang tersungku dan menginginkan engkau terima kasih Tuhan yang kedua saudara kejadian 8 ayat 20 sampai 22 lalu Nuh mendirikan mesbah kata mesbah dari mesbah artinya pemotongan hewan pembantayan, slaughter bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram berapa banyak segala binatang yang tidak haram? ada yang tahu? banyak jawabannya dari segala binatang yang tidak haram berarti banyak saudara diambilnya beberapa ekor tapi dari semua binatang yang dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu ketika Tuhan mencium persembahan yang haram bahasa inginnya dikatakan sweet saver aroma sudah bayangkan begini Tuhan itu lagi nyesak saudara dia harus memusnahkan manusia dan bumi yang dia ciptakan kalau sudah baca di kejadian 6 dikatakan itu sangat memilukan hatinya jadi waktu itu saya lagi on lagi on waktu saya baca itu firman itu tiba-tiba kerasa di hati ini sakit ternyata saya pelajari bahasa aslinya itu seperti hati yang digesek-gesek pakai silet jadi ini kondisinya Tuhan ini sedang pilu hari-hari ini Tuhan sedang pilu di mana gerejanya di mana imamatnya yang rajani di mana para penyembahnya di mana pasukannya dan setelah sekian lama di karantina dan dalam bahtera Nuh keluar dan yang pertama yang dia lakukan adalah mempersembahkan dan dikatakan ada persembahan yang harum naik ketika Tuhan mencium persembahan yang harum bahasa aslinya gak tau bacanya gimana artinya restful ketika Tuhan mencium yang wangi itu yang membuat restful yang menyenangkan yang manis akar katanya dikatakan menenangkan hari-hari ini kita harus jadi umat yang menenangkan hati amin jadi umat yang menaikkan aroma yang manis saya tahu bertahun-tahun aroma kebekuan saya tahu bertahun-tahun aroma ala kadarnya yang saya naik tapi Nuh menaikkan persembahan yang harum ketika Tuhan mencium persembahan yang harum yang menyenangkan itu yang menjadi kesukaan yang mendatangkan ketenangan Tuhan bisa rest berfirmanlah Tuhan dalam hati hari-hari ini kalau kita bisa naikkan ini cukup satu firman dari Tuhan memulihkan bangsa kita dikatakan begini aku takkan mengutuk bumi lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya aku tidak akan mengutuk manusia lagi sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya dan aku takkan meminasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam itu sebabnya kita masih ada hari ini karena ada seorang Nuh yang artinya rest yang punya destiny membawa membuat Tuhan tenang yang dikatakan menjadi anak penghiburan menaikkan aroma yang manis kepada Tuhan aroma apa yang kita naikkan aroma kemarahan aroma persaingan aroma kekecewaan seringkali kita ini lupa akan cinta Tuhan yang begitu besar kita lupakan pengorbanannya saudara kalau sudah di Mahanaim saudara sudah 21 tahun mengalami kasih setia Tuhan waktu itu waktu itu Bu In berkata begini yang tidak bekerja potong gajinya setengah saya bilang sama Tuhan saya udah mau ngetik sebenarnya bukan marah saya bilang Bu saya tidak layak terima pekal kita ini ngalami kasih setia Tuhan kita ini ngalami kemurahan Tuhan kita ini ngalami kebaikan Tuhan pemeliharaan Tuhan bajingan seperti saya orang beku seperti saya dia pelihara pejinah seperti saya Tuhan pelihara orang yang tidak tahu diri seperti saya dia pelihara dia pelihara saya, keluarga saya, anak-anak saya dia pelihara kita semua minggu lalu waktu kita disuruh ke tempat perjanjian saya ini ke SD saudara tempat biasanya Ibu In duduk disitu kalau lagi punya masalah besar pergumulan besar saya duduk disana saya masih bisa rasakan hadirat Tuhan yang kuat itu ada sumur disana sudah jangan naik kalau takut ketinggian asik asik ini tempat penuh dengan perjanjian tapi seringkali kita sudah capek kita capek perang kita capek gerak nanti kita akan belajar antikris itu banyak saudara berlevel-level sampai si utamanya datang saya cuma bilang jangan menjadi letih dan lelah lemah saya disitu letih, lemah, loyok ya apalah kita harus ever increasing dalam segala hal saya berterima kasih sama Tuhan saya ini harusnya sudah berkali-kali mati saudara cuma karena saya punya perjanjian dan berkali-kali iblis berkata udahlah kamu putusin itu perjanjian saya bilang enggak dan berkali-kali saya pengen sudah ketik sudah lah daripada saya membebani pemimpin saya saya cut aja dan saya tahu begitu saya cut tinggal tunggu waktu indah lelahi ngerti ya indah lelahi rest in peace itu kan yang dicari banyak orang pengen rest hari-hari ini yang boleh dapat rest itu Tuhan dia sudah menyelesaikan pekerjaannya kita akan rest di dalam dia dan kita akan melayani dia lebih lagi amin yang ketiga saudara yang ketiga waktu saya sudah banyak mudah-mudahan cukup oke yang ketiga kejadian 22 ayat 9 dan 12 sampailah mereka Abraham dan Isaac dan kedua bujanya ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya lalu Abraham mendirikan mesbah disitu disusunnya lah kayu diikatnya lah Isaac anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembeli saya gak bisa bayangkan saya gak berani bayangkan tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham, Abraham menurut saya terjemahan Indonesia ini agak salah saya yakin itu ada tanda serunya saya yakin karena kita bilang berserulah malaikat Tuhan dari langit Abraham ada berseru Abraham gak ada sahutnya ya Tuhan lalu ia berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Abraham orang yang berjalan dengan Tuhan sudah tahu berapa mesbah yang dia dirikan? ada yang pernah ngitung? yang tercatat? tiga yang tercatat dan setiap kali dia bangun mesbah biasanya setelah bertemu Tuhan atau setelah mengalami pelepasan yang dari Tuhan salah satu mesbah yang dia dirikan adalah ketika dia balik dari Mesir setelah tanda kutip menjual istrinya dia bapak orang percaya adalah orang yang membangun mesbah demi mesbah demi mesbah dalam hidupnya dan yang terakhir yang dia berikan adalah korban yang terbaik kalau sudah baca ayat berikutnya dikatakan berseru lagi untuk kedua kalinya malaikat Tuhan itu dan berkata aku bersumpah demi diriku sendiri dia mengalami yang terbaik dia layak terima yang terbaik saya tidak pernah bisa nyanyikan lagu kuberikan yang terbaik saya tidak pernah nyanyikan lagu saya tahu saya tidak pernah bisa tapi Abraham memberikan seluruhnya ini anak perjanjian ini satu-satunya yang akan memenuhi semua yang Tuhan janjikan ini yang dia nanti-nantikan sekian tahun sejarah sejarah kalau sudah baca di pasal berikutnya dikatakan ada beberapa komentar komentator di komentari bilang begini waktu itu Sarah meninggal di Haram di Hebron Abraham datang dari Bersheba salah satu komentari bilang begini karena dia mengorbankan anaknya dia harus terpisah dengan istrinya korban itu tidak pernah murah tidak pernah murah tapi itu yang menarik hati Tuhan dan saya tahu saya sering memberikan yang murahan seberapa yang datang datang atau mendengarkan streaming kau datang dengan sebuah kerinduan saya belajar sih biasanya kalau angkat tangan setengah tiang setengah tiang seperti ini saya bilang Tuhan saya mau belajar walaupun pegel percayalah setengah lagu sudah pegel tapi ini hal simpel saya belajar dengan ini sekarang untuk teriak walaupun kalau sudah ketinggian saya tidak mampu kalau sudah over tone, over tone, over tone hilang suara saya effort increasing naik suara saya curhat, curhat karena saya panggilannya ini jadi mainnya rendah kalau man of God namanya juga man of God ini kan servant of God beda kelas beda kelas minggung apa nyindir? tidak tahu kita nyanyi dulu ya you deserve the glory you deserve the glory glory itu artinya kemuliaan sebelum kita belajar dengan perjanjian baru selamat menikmati 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 iki